Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam acara Inspiration Day Dengan tema Sense Inovasi di Mata Remaja Acara ini merupakan rangkaian dari Youth Science Week BRIN 2021 Percayaan Alar dengan riset dan inovasi Sore ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Tamu kita kali ini merupakan pemenang kompetisi ilmiah lomba karya Ilmiah Remaja tahun 2014 dan 2015 Ada Kak Luka Kadalora dan ada juga Kak Nurkolifah Maulah Eits, prestasi mereka tidak berhenti di situ Jika kita telisik lebih jauh, mereka merupakan founder perusahaan startup Kak Luka merupakan founder dari PT Resikel Global Tech Nino Yang bergerak di bidang Waste Management Serta Kak Maulah dengan CV Big Edu Indonesia Yang bergerak di bidang Research Consultant dan Yacht Empowerment Luar biasa bukan? Oke, langsung saja kita sapa keduanya? Halo, selamat sore Kak Luka dan Kak Maulah Apa kabar? Halo, selamat sore Kak Valian Apa kabar nih? Di tengah pandemi seperti ini? Tetap sehat ya? Baik-baik, meskipun kemarin sempat kena COVID juga Tapi sekarang udah sembuh ya? Udah, udah sembuh dan udah vaksin juga Alhamdulillah Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara ini Seperti yang kita tahu, ini merupakan acara Inspiration Day Sense Inovasi di Mata Remaja Dan saya harap kalian semua yang menonton acara ini Dapat terinspirasi oleh para narasumber kita Oke, balik lagi ke acara kita Ada beberapa pertanyaan untuk kalian berdua Mungkin saya akan tanya dulu ke Kak Luka Kak Luka, sebagai pemuda dan founder perusahaan pengolah limbah Yang punya minat di Science Prenership Boleh diceritakan nggak? Sepak terjangannya Dari awal hingga terbentuknya perusahaan itu Oke Pernyataan saya Luka Saya pemenang LKIR tahun 2014 Dan fourth winner Intel ISAF di Amerika tahun 2015 Masuk kuliah tahun 2015 Baru lulus dari ITB teknik kimia tahun 2019 Jadi kurang lebih dua tahun lulus dari teknik kimia Nah, singkat cerita sebenarnya Saya sekarang, kesibukan sekarang sebenarnya Bergerak di usaha sendiri Nama perusahaan saya PT. Resika Global Tech Indo Sebenarnya usaha saya ini Sebenarnya tidak lepas dari kompetisi Yang saya ikuti di LIPI 6-7 tahun lalu Dulu, ingat betul waktu itu 2014 Saya satu bulan di Geoteknologi LIPI Bandung Di laboratorium satu bulan penuh Saya pernah mecahin alat lab Terus bingung tuh harganya sekitar 700-800 ribu Waktu kuliah tahun 2015 Waktu lagi praktikum kimia di laboratorium Teman ada yang mecahin juga Alat lab gitu Saya tahu nih harganya mahal nih Dan waktu itu tuh belum ada gosen Belum ada tokopedia Itu belum booming Jadi, yaudah Aku beli di aku aja nih Harganya sekian Jadi sebenarnya Usaha awal saya itu Jualan alat laboratorium Yang saya dapetin Pengalamannya dari kompetisi LIPI Jadi sebenarnya Akhirnya saya Jiwa inventor saya Muncul dari situ Nah Singkat cerita Dari modal awal 500 ribu Dua tahun, tiga tahun Saya kumpulin Akhirnya bisa Sampai 200-300 juta Waktu itu Nah Nggak mau Bosen Karena jualan kayak gini Kan cuman Anggil margin Hanya Beli yang murah Jual yang mahal Akhirnya Ada Startup-startup tuh Mulai booming Di tahun 2018 Atau 2017 Waktu itu Terus mikir nih Gimana cerita Gimana caranya Saya ikut kompetisi-kompetisi Startup Atau membangun startup sendiri Bukan hanya Jualan Sebagai pedagang Nah Saya ingat Waktu Saya ikut kompetisi LIPI Itu Proyek saya itu Mengolah limbah batik Menggunakan Apu vulkanik Gunung Kelut Jadi Menyaring limbah Ya meskipun Di dunia industri Itu sangat tidak Compatible Jadi Hanya sebatas riset Di laboratorium Jika kita Scale up industri Itu tantangannya Luar biasa banyak Nggak simple Kayak di kompetisi Tingkat SMR Atau tingkat kuliah awal Nah Akhirnya Tahun 2018 Dengan modal Yang saya dapetin Dari jualan alat Laboratorium itu Saya gunakan Untuk investasi Dan saya guna Maksudnya Investasi di perusahaan PT Resicle ini Yang bergerak Awalnya di bidang Wist Management Awalnya itu Namanya Bukan PT Awalnya Cuman Nama doang Belum Dilegalkan Awalnya Resicle Termal Teknindo Karena Berurusan Dengan termal juga Awalnya Pengen Membuat Insinerator Atau Pembakar Sampah Konsennya Adalah Mengurangi Produksi Sampah Mengurangi Sampah Yang dihasilkan Oleh masyarakat Ataupun Pasar-pasar Yang ada di Bandung Dengan Pitching Awal Saya Ada tim Tiga orang Membuat Projek Insinerator Terus Akhirnya Dapat Projek Dari Pemda Bandung Kabupaten Bandung Barat Untuk Membuat Insinerator Kapasitas Satu ton Per jam Akhirnya Projeknya Jalan Tidak Begitu Lancar Sebenarnya Karena Ternyata Realita Engineering Projek Projek Teknik Di lapangan Itu Tidak Mudah Akhirnya Projek Selesai Jalan Dapat Dana Dapat Projeknya Lancar Cukup Meskipun Tidak Terlalu Lancar Tapi Semua Projeknya Selesai Dan Akhirnya Ikut Kompetisi Yang Diadakan Oleh Shell Waktu itu Namanya Shell Lifebuyer Energy Solution Di tahun 2019 PT Resicle Ini Dapat Grand Sebesar Rp25.000 Dan Dikompetisikan Di Tingkat global Dan Dapatkan Hibah Lagi 10.000 Dolar Jadi Kurang Lebih Dari Kompetisi Yang Waktu SMA Ternyata Kompetisi Waktu Yang Saya Dapatin Waktu SMA Waktu Kuliah Awal Itu Sebenarnya Berguna Untuk Nantinya Karena Ketika Kita Udah Merasakan Kompetisi Yang Tingkatnya Mungkin Lokal Atau Regional Kita Akan Lebih Percaya Diri Untuk Di Tingkat Global Nah Di Bulan Pertengahan 2019 Saya Diundang Oleh Kementerian Ekonomi Bavaria Jerman Dengan Mempresentasikan PT Resicle Ini Waktu Itu Ada 20 Delegasi Dari Indonesia 2019 Berlalu Dari Awalnya Jualan Alat Laboratorium Terus Bikin PT Resicle Sampai Sekarang Dua Perusahaan Sebenarnya Entitasnya Berbeda Yang jualan Alat Laboratorium Ini Dengan PT Resicle Jadi Sebenarnya Saya Saya Megang Dua Perusahaan Dan Dua Komoditas Ini Dan Keduanya Tetap Berjalan Ceritanya Covid Menyerang Jadi Semua Perusahaan Mungkin Tidak Mesti Gulung Tikar Proyek Proyek Itu Semua Susah Cari Proyek Susah Karena Semua Dibatesin Tapi Sampai Sekarang PT Resicle Ini Selain Jualan Alat Laboratorium Juga Manufaktur Produk Industri Atau Manufaktur Mesin Industri Dengan Menggunakan PT Resicle Ini Masih Bergerak Di bidang Pengolahan Nimbah Tapi Proyeknya Tidak Banyak Berjalan Di tahun Ini Kurang Lebih Begitu Untuk Usaha Saya Pasca Kompetisi Kompetisi Yang Saya Jalani Di Kalau Enggak Salah Tahun 2014 Kemudian Tahun 2015 Ikut Entel SF Di Amerika Dan Dapat Grand Award Luar Biasa Berarti Dari Pengalaman Dari Pengalaman Kompetisi Dari SMA Bayangkan Dari SMA Kalian Sudah Bisa Istilahnya Apa Ini Sangat Menginspirasi Anak-anak Muda Sekarang Bahwa Kalian Bisa Kalian Bisa Mendirikan Perusahaan Dari Pengalaman Yang Kalian Dapat Dari Masa Muda Kalian Pasti Sangat Seru Sekali Oke Selanjutnya Untuk Kak Maulah Kak Maulah Sebagai Pemudi yang Bergerak Di bidang Empowerment Dan Pendidikan Menurut Kakak Tantangan Terbesar Apa Yang Dihadapi Remaja Di Dunia Pendidikan Riset Dan Inovasi Itu Sendiri Oh Ya Baik Kalian Sebelum Bercerita Terkait Tantangan Hadapi Teman-teman Remaja Di Indonesia Mungkin Saya akan Sedikit Bercerita Bagaimana Bagaimana Indonesia Itu Ada Banyak Sekali Pengaruh Dari LKIR Lipis Untuk Yang Membuat Kita Membuat Saya Mendidikan BG Indonesia Awalnya Sendiri Karena Saya Sekolah SMA Di Sumatera Mengikuti Kompetisi Lipi Tahun 2015 Di Sekolah Saya Memang Belum Begitu Konser Dengan Riset Sehingga Saya Cukup Sulit Untuk Menemukan Tor Di Luar Sekolah Saya Karena Bagaimanapun Guru Memiliki Keterbatasan Waktu Untuk Membimbing Siswa Nah Kemudian Saya Juga Sempat Mengikuti Intel ISAF Di Tahun 2016 Nah Disitu Saya Bertemu Dengan Teman-teman Yang Luar Biasa Sekali Dan Waktu Itu Saya Sempat Ngobrol Dengan Teman Saya Dari US Dia Berusia 15 Tahun Namun Penelitiannya Sudah Menghasilkan Tiga Buku Yang Mana Tiga Buku Itu Memakan Waktu Tiga Tahun Untuk Penelitian Saya Kaget Karena Saya Pribadi Sendiri Sama Teman-teman Dari Indonesia Itu Sangat Struggle Untuk Ke Intel ISAF Untuk Melakukan Penelitian Nah Singkat Cerita Ternyata Mereka Memiliki Akses Yang Cukup Mudah Untuk Belajar Bersama Orang-orang Expert Seperti Dosen Atau Peneliti Dari Sana Nah Dari Situ Saya Ingin Sekali Membangun Atau Menjembatani Teman-teman Remaja Ini Belajar Dengan Para Expert Di Dimanapun Terutama Di Indonesia Mereka Bisa Akses Dengan Peneliti Lipi Akses Dengan Dosen-dosen Mungkin Nah Di Tahun Ketiga Saya Kuliah Saya Mendirikan BGD Indonesia Itu Muni Sosial Nah Namun Di Tahun 2019 Kemarin Nah Alhamdulillah Kita Sebagai Inkubasi Di Salah Satu Startup Inkubasi PPI Lipi Juga Nah Disitu Kita Mulai Unmoney Disitu Nah Kita Untuk Sekarang Ini Alhamdulillah BGD Indonesia Bukan Hanya Di Konsultan Riset Tetapi Juga Sebagai Konsultan Manajemen Di Lembaga Pendidikan Kita Sudah Ada Sekitar 5000 Untuk Customer Dan Untuk Lembaganya Sendiri Kita Menangani Lebih Dari 20 Lembaga Untuk Hampir Satu Tahun Ini Nah Seperti Itu Singkatnya Untuk BGD Indonesia Nah Berbicara Soal Tantangan Yang Dihadapi Teman-teman Remaja Kita Ini Yang Sepengalaman Saya Ada Beberapa Yang Perlu Digaris Bawah Mungkin Ada Tiga Hal Yang Menurut Saya Yang Pertama Itu Dari Mereka Karena Untuk Untuk Mengembangkan Sebuah Inovasi Kita Tentu Harus Memiliki Dahil Juang Yang Cukup Tinggi Ya Karena Enggak Sebulan Dua Bulan Selesai Gitu Nah Terus Berjalan Critical Thinking Dari Anak Anak Dari Teman-teman Teman-teman Tertama Teman Di Usia SMP SMA Kadang Di Usia Anak Kuliahan Pun Masih Terus Di Asa Untuk Critical Thinking Dan Yang Ketiga Itu Yang Akhir Salih Itu Keberanian Keberanian Untuk Dia Speak up Terhadap Ini Soalnya Saya Banyak Sekali Menemukan Di Beberapa Lembaga Pendidikan Itu Mereka Punya Ide Yang Luar Biasa Sekali Tapi Mereka Selain Bilang Wah Wah Ini Saya Takut Soalnya Ini Kayaknya Enggak Bagus Berarti Kan Mereka Membutuhkan Apa Namanya Suatu Trigger Agar Mereka Itu Bisa Berani Untuk Speak up Itu Mungkin Tantangannya Mungkin Lembaga Pendidikan Bisalah Menginternalisasi Tiga hal Itu Di dalam Kurikulumnya Terima Baik Berarti Untuk Yang Perlu Di Highlight Sebenarnya Dari Teman-teman Semua Remaja Di Indonesia Khususnya Dari Kak Maula Itu Adalah Terkait Juang Riset Kemudian Critical Thinking Kemudian Keberanian Speak up Dan ini Kayaknya Ide dari Kak Maula Juga Bagus Bisa Dimasukkan Ke dalam Kurikulum Sekolah Juga Untuk Meningkatkan Kita Di Bidang Pendidikan Riset Dan Inovasi Keren Kalian Tentu Sudah Pernah Merasakan Pengalaman Berkompetisi Dan Berinteraksi Di Bidang Riset Dan Inovasi Di Skala Internasional Kita Ingin Tahu Kira-kira Apa Yang Membedakan Riset Remaja Di Develop Country Dan Emerging Country Mungkin Kak Luka Bisa Menjelaskan Bedanya Gimana Dari Pengalaman Selama Mengikuti Kompetisi Internasional Dan Kompetisi Nasional Oke Soal menurut saya Sebenarnya Kita yang Ikut Kompetisi LIPI Itu Termasuk Kita yang Dapat Privilege Dimana Kita tahu Bahwa Di Indonesia Itu Ada lho Kompetisi Karya Ilmiah Gak Semuanya Orang Atau Gak Semua Sekolah Itu Memberitahu Ada Kata kunci Karya Ilmiah Ini Kompetisi Secara Nasional Jadi Kita itu Sudah Punya Privilege Di Negara Maju Mereka itu Lebih lagi Privilegenya Lebih lagi Bahwa mereka Mempunyai Banyak Akses Kata kunci Atau Keyword Mengenai Hal-hal Yang dapat Menembuhkan Rasa ingin tahu Mereka Atau Curiosity Karena Kita 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 yang Pernah Ikut Kompetisi Ini Bisa ikut Kompetisi Karena Kita Punya Rasa Ingin Tau Rasa Ingin Tau Ini Didapatkan Dari Pengalaman Pengalaman Kita Waktu Katakanlah Browsing Internet Kenapa Hal Ini Terjadi Penyebab Hal Kayak Gini Yang Didapatkan Orang Orang Di Luar Negeri Mereka Melihat Fenomena Secara Langsung Atau Praktik Secara Langsung Di Sekolah Mereka Ini Menurut Saya Cukup Besar Sehingga Untuk Skala SMA Penelitian Sangat Kurang Di Indonesia Tapi Kalau kuliah Nanti Anak SMA Waktu Menginjak Kuliah Mereka Akan Baru Tahu Jadi Orang Yang Ikut Kompetisi LIPI Atau Kompetisi Karya Ilmiah Semua Karya Ilmiah Waktu SMA Itu Sebenarnya Hanya Maju Timingnya Hanya Maju Bahkan Mereka Sebenarnya Bisa Menang Bahkan Saya Sendiri Itu Kalah Kompetisi Karya Ilmiah Tingkat Universitas Walaupun Saya Punya Pengalaman Menang Kompetisi Karya Ilmiah Waktu SMA Jadi Saya Sendiri Kok Saya Kalah Sih Sama Teman-teman Yang Belum Pernah Kompetisi Waktu SMA Sedangkan Sudah Pernah Juara Kayak Gini Jadi Kita Sebenarnya Akan Merasakan Rasa Ingin Tahu Kita Akan Merasakan Projek Waktu Kita Kuliah Tapi Sebenarnya Kita Mendapatkan Informasi Waktu SMA Ini Sebuah Privilege Privilegenya Adalah Bisa Tahu Duluan Daripada Teman-teman Yang Lain Mungkin Untuk Teman-teman Semua Yang Masih Duduk Di Bangku SMA Atau Mungkin SMP Yang Menurut Teman-teman Ada nih Teman-teman Kalian Yang Tahu Tentang Lomba Karya Ilmiah Mungkin Bisa Di Encourage Untuk Mencari Tahu Mungkin Untuk Tertarik Mengikuti Lomba-lomba Seperti Ini Karena Benar Kak Luka Itu Sebenarnya Kita Akan Alami Juga Nanti Di Masa Kuliah Biasanya Seperti Itu Dan Jika Kalian Tahu Lebih Dulu Itu Akan Menjadi Privilege Baik Terima kasih Kak Luka Bicara Mengenai Rasa Ingin Tahu Bagaimana Trend Penelitian Remaja Dari Tahun Ke Tahun Apa Yang Biasanya Menjadi Fokus Pengembangan Dan Penelitian Remaja Karena Ini Berkaitan Dengan Rasa Ingin Tahu Remaja Itu Sendiri Ya Baik 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 Benar Kalau Untuk Tren Penelitian Di Anak Anak Remaja Saat Ini Ya Kak Kan Sekarang Mulai Bermunculan Adanya AI Nah Itu Kalau Saya Lihat Sendiri Khususnya Di Non Social Science Itu Mulai Memadukan AI Dengan Fenomena Yang Mereka Temukan Di Sakitan Mereka Nah Untuk Social Science Sendiri Masih Sangat Kurang Untuk Sentuhan Itu Sedangkan Untuk Waktu Pengalaman Saya Di US Itu Di Tahun 2016 Itu Teman-teman Di Mengkombinasikan Social Science Dengan AI Namun Sekarang Di Indonesia Baru Mulai Penelitiannya Baru Mulai Menggunakan AI Itu Sangat Sedikit Saat Ini Mereka Di Social Science Itu Mungkin Tantangan TKI Hanya Sebatas Menguji Teori Saja Itu Untuk Penelitian Di Ramaja Saat Ini Kalau Di Bidang Sosial Bagaimana Kak Mungkin Ada Trend Tersendiri Kalau Di Bidang Sosial Itu Sekarang Trendnya Di Psikologi Banyak Karena Psikologi Sendiri Di Sosial Ini Masih Banyak Riset Yang Membutuhkan Pengembangannya Terutama Saya Pernah Menemui Anak-anak Penelitian Penelitian Sinrom Di Psikologi Itu Masih Terbatas Untuk Di Di Sosial Ada Pendala Di Di PSB Sendiri Sehingga Mereka Mereka Sosial Untuk Meningkatkan Kenyamanan Dari Klien Dengan Sosial Sosial Ketika Ketika Ada Proses Diagnosis Dari Psikolog Untuk Psikologi Lebih Keartif Sama Mungkin Kalau Di Indonesia Ini Banyak Sekali Budaya Yang Mungkin Negara Negara Lain Atau Negara Dari Ini Belum Tidak Memiliki Budaya Sekompleks Di Indonesia Jadi Mungkin Ini Bisa Diangkat Menjadi Sebuah Riset Apalagi Budaya Budaya Yang Belum Di Explore Bersama Di Sosial Kain Lebih Jadi Itu Teman-teman Sekalian Mungkin Ada Yang Lagi Ncari Ide Riset Nah Yang Kekinian Itu Tadi Ada Yang Di Bidang Psikologi Untuk Yang IPSK Ya Istilahnya Atau Mungkin Yang Sains Terkait AI Kayak Gitu Oke Terima Kasih Kak Kembali Lagi Ke Kak Luka Bicara Fokus Pengembangan Tentu Ada Harapan Remaja Indonesia Dapat Menjadi Tombak Riset Nasional Kelak Nah Menurut Kak Luka Kelemahan Apa Yang Dimiliki Oleh Periset Dan Inovator Muda Di Negara Kita Yang Harus Diperbaiki Baik Secara Pribadi Maupun Secara Sistem Sosial Dari Pengalaman Kakak Kira-kira Apa nih Yang Bisa Di Improve Gitu Menurut saya Kalau Dibilang Apa yang Di Improve Bukan Salah Ketika Kita Bahas Apa yang Perlu Di Improve Kan Tentu Ada Sesuatu Yang Kurang Atau Sesuatu Yang Salah Menurut saya Nggak Ada yang Perlu Di Improve Dari Pribadi Anak-anaknya Tapi Sebenarnya Bagaimana Orang-orang Terdekat Mereka Yang Sebenarnya Mendorong Rasa ingin Tahu Rasa ingin Tahu Mereka Untuk Melakukan Riset Sebenarnya Lebih ke Orang-orang Terdekat Guru Maupun Keluarga Jadi Nggak ada Yang Salah Mereka Bahwa Mereka Tidak Melakukan Riset Mereka Tidak Melakukan Apa yang Seharusnya Dilakukan oleh Negara Maju Karena Dari Lingkungan Mereka Sebenarnya Kurang Mendukung Jadi Teman-teman Yang Mungkin Melihat Ini Sebenarnya Kalian Adalah Salah Satu Dari Sekian Banyak Orang Yang Mendapatkan Kesempatan Bahwa Oh Ternyata Banyak Hal Banyak Orang Yang Tidak Banyak Memiliki Hal Yang Kita Miliki Sekarang Contohnya Kita Dapat Mengakses Internet Dengan Lancar Kita Gampang Membaca Artikel Di Luar Negeri Dan Itu Adalah Suatu Hal Yang Dapat Meningkatkan Rasa Ingin Tahu Kita Dan Akhirnya Kita Dapat Mengikuti Kompetisi Kompetisi Ini Oke Menarik Saya Sempat Baca Untuk Kak Luka Ini Penelitiannya Berawal Dari Lingkungan Sekitar Melihat Di Solokan Ketika Ada Abu Vulkanik Waktu Itu Waktu Merapi Meletus Kalau Tidak Salah Kemudian Ini Kenapa Airnya Jadi Jernih Akhirnya Terpikirkan Ide Tersebut Nah Mungkin Teman-teman Juga Bisa Meniru Tidak Harus Yang Dari Jauh Maksudnya Penelitian Jauh Atau Penelitian Yang Luas Mulai Dari Lingkungan Sekitar Encourage Diri Kalian Untuk Mencari Tahu Di Sekitar Kalian Untuk Mencari Ide Penelitian Itu Sendiri Nah Secara Sosial Seperti Itu ya Mungkin Nah Kak Maulah Berdasarkan Pengalamannya Peranan Apa sih Yang ditunggu Remaja Dalam Mengembangkan Iklim Reset Di sekolah Kampus Atau bahkan Komunitas Kira Kira-kira Apa Mungkin Yang Dibutuhkan Itu Peranan Untuk Ruang Untuk Berkolaborasi Kolaborasi Mungkin Kalau Untuk Teman-teman SMP SMA Itu Mereka Bisa Berkolaborasi Dengan Temannya Yang Mungkin Expert Di antar SMA Ya Tentu Kalifat TK Gimana Caranya Sekolah-sekolah Itu Dicebuk Kolaborasi Dengan Primer Di kampus Mereka Menginginkan Untuk Akses Dengan Expert Karena Mereka Dalam Reset Itu Terdapat Hal-hal Kekulitan Dan Sebagainya Mungkin Mereka Sangat Menginginkan Kali-kali Kulture Atau Sebuah Ini Sebuah Apa Namanya Ruang Kolaborasi Di luar Dari Sekolahnya Dan Juga Para Ex Kemudian Untuk Beberapa Sekolah Juga Mereka Setelah Inovasi Itu Gimana Caranya Bukan Hanya Setelah Lomba Itu Selesai Gitu Tapi Ada Ruang Atau Ada Pihak Tiga Yang Bisa Memberikan Informasi Terkait Mungkin Pendaftaran Hak Hak Intelectual Kemudian Mungkin Bisa Dibukukan Atau Seperti Apa Gitu Ya Nah Sekolah Nah Sekolah Ini Mereka Menginginkan Masih Banyak Sekolah-sekolah Yang Tidak Tahu Hal Itu Jadi Peranan Peranan Itulah Yang Diharapkan Bisa Bisa Menjadi Bisa Menjadi Penengah Atau Bisa Menjadi Meningkatkan Riscak Di Pendidikan Sendiri Berarti Poinnya Adalah Terkait Kolaborasi Terutama Untuk Para ekspor Karena Kalau Enggak Salah Di Elkir Itu Ada Kolaborasi Juga Atau Pembimbingan Langsung Oleh Mentor Peneliti Seperti Dan Itu Diperlukan Oleh Teman-teman Yang Di Sekolah Saat ini Bahkan Universitas Juga Seperti Itu Masih Untuk Kak Maola Lalu Bagaimana Kak Maola Melihat Iklim Pendidikan Riset Dan Inovasi Remaja Indonesia Dengan Yang Lain Kedepannya Kira-kira Apakah Masih Terbuka Luas Atau Bagaimana Kalau Untuk Saat Ini Mas Sudah Cukup Baik Karena Kita Bisa Lihat Sendiri Pendidikan Pendidikan Di Indonesia Sendiri Khususnya Sekolah Sekolah Unggulan Itu Malah Memasukkan Riset Di Dalam Ekstra Kulik Dan Ada Beberapa Sekolah Di Bawah Naungan Kementerian Itu Diwajibkan Sekolah Unggulan Mereka Itu Untuk Memiliki Program Sekolah Riset Yang mana Di Program Sekolah Riset Ini Ada Pelatihan Di Bahkan Mereka Memfasilitasi Peneliti Peneliti Datang Ke Sekolah Mereka Untuk Sharing Dan Mentoring Nah Disitu Ini Menjadi Angin Segar Menurut Saya Untuk Iklim Riset Sendiri Di Lembaga Lembaga Pendidikan Mungkin Nanti Untuk Jadi Yang menjadi PR Sendiri Yaitu Dimana Sebuah Lembaga Pendidikan Itu Mungkin Tidak Men-support Oke Ada Di Kementerian Pendidikan Dan Mungkin Di Itu Sebagai PR Sendiri Gimana Caranya Guru-guru Atau SDM Disitu Mengupayakan Prosesnya Ini Prosesnya Yang Sesuai Dengan Epita Diri Oke Berarti Masih Peluangnya Bagus Kedepan Sepertinya Baik Untuk Kalian Berdua Kira-kira Bagaimana Kalian Melihat Diri Masing-masing Dalam 10 Tahun Kedepan Mungkin Dari Luka Dulu Waktu Waktu Saya SMA Yang Saya Lihat Waktu Itu Saya Pengen Kuliah Di Tdb Abis Itu Kerja Beli Rumah Punya Keluarga Udah Gitu Tapi Waktu Kuliah Lulus Terus Akhirnya Ada Covid Kayak Gitu Apa Yang Kita Sebenarnya Semuanya Berantakan Bisa Berantakan Makanya Waktu Itu Saya Define Hidup Mending Elastis Maksudnya Kita Bisa Menyesuaikan Keadaan Jadi Yang Awalnya Saya Punya Mimpi Tiga Tahun Ketepan Lima Tahun Ketepan Sepuluh Tahun Ketepan Saya Anggap Living The Moment Hidup Waktu Kita Hidup Sekarang Nikmatin Apa Yang Kita Punya Terus Misal Ada Rejegi Lebih Nikmatin Apa Yang Kita Pengen Sekarang Daripada Kita Nanti Nimbun Nimbun Jadi Ibaratkan Saya Ibaratkan Kejadian Waktu Awal COVID Dan Mengganggu Bisnis Saya 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 Lagi Main Game Katakanlah Main Game Adventure Selama Perjalanan Kita Main Game Itu Kita Dapat Item Senjata Uang Atau Koin Yang Kita Gunakan Sebenarnya Bisa Kita Gunakan Untuk Improve Diri Kita Makin Kuat Tapi Karena Item Atau Kita Simpen Sampai Akhirnya Ketika Kita Lawan Final Boss Item Atau Koin Yang Tadi Bisa Kita Manfaatkan Akhirnya Termanfaatkan Sama Sekali Dan Akhirnya Game Itu Selesai Dan Mau Ngulang Dari Awal Pun Sudah Bidak Nah Sebenarnya Ketika Kita Punya Resource Kita Punya Kemampuan Yaudah Gunakan Saat Itu Jangan Ditunda Tunda Jangan Disimpen Jangan Disayang Sayang Jangan Menunggu Kita Nanti Waktu kuliah Aku bisa Melakukan Penelitian Waktu kuliah Aku bisa Melakukan Hal Ini Selama Bisa Dilakukan Sekarang Lakukan Aja Nah Ada Satu Keyword Atau Bisa Dicari Namanya Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity Jadi Benar-benar Dunia Itu Di Dalam Hal Yang Benar-benar Kompleks Kita Ketika Kita Punya Angan-angan Atau Hal Yang Kita Udah Udah Kita Rencanakan Dari Awal Ketika Semuanya Itu Black Swan Atau Semua Itu Diriset Ke Nol Atau Bajadian Yang Menghambat Mimpi Kita Ya Kita Terima Aja Dan Karena Kita Harus Benar-benar Flexible Jadi Kalau Ditanya 10 Tahun Kayak Gimana Sudah Nggak Menargetkan Apapun Dalam Jangka Waktu Dekat Atau Jangka Waktu Panjang Karena Mau Kita Berusaha Apapun Terus Tiba-tiba Banyak Hal Yang Tidak Tidak Di Lebih Gampang Menyerah Jika Kita Terlalu Ambisius Untuk Mengejar Hal Itu Tapi Kita Nggak Boleh Menyerah Dengan Kehidupan Kita Tetap Harus Semangat Melewati Semua Nah Kalau Untuk Kak Mula Bagaimana Saya Seperti Ya Dengan Kalau Kalau Melihat Ketika Awal kuliah Dan Ketika Kita Ketika Saya Sudah Mendekati Lulus Kemarin Itu Sangat Beda Sekali Apalagi Pas Pandemi Saat Ini Sangat Menyadarkan Sekali Bahwa Ya Dan Yang Yang Bisa Kita Kontrol Adalah Gimana Caranya Kita Untuk Beradaptasi Seperti Itu Sika Kalian Nah Yang Pasti Saya Melihat Juri saya Di Setelah Yang Akan Datang Ya Saya Berharap Saya Bisa Menjadi Manfaat Untuk Untuk Banyak Orang Dengan Apa Yang Saya Bukan Saat Ini Nah Untuk Ya Tentu Dengan Seperti Ini Kalian Tentu Sudah Bermanfaat Menginspirasi Semua Generasi Sense Indonesia Generasi Muda Kita Tentu Pengalaman Kalian Luar Biasa Sekali Seperti Itu Nah Pertanyaan Pamukkas Untuk Kalian Berdua Pesan Dan Kesan Kalian Untuk Generasi Muda Indonesia Yang Sedang Menonton Acara Ini Apa Kira-kira Mungkin Dari Luka Cepat Eksekusi Kalau Kalau Kalian Punya Rencana Atau Hal Yang Kepikiran Ide Untuk Penelitian Ini Cepat Lakukan Aja Konfirmasi Ke Orang Terdekat Katalah Punya Orang Tua Keluarga Punya Kenalan Dosen Kenalan Guru Atau Kenalan Yang Lebih Ngerti Tanyain Untuk Memvalidasi Apa Yang Kita Pikirkan Sekarang Cepat Konsultasi Cepat Eksekusi Jangan Nunggu Jangan Ditunda Tunda Kalo Maaf Kak Bisa Diulang Lagi Karena Patah Patah Kak Maaf Kak Maula Mungkin Bisa Diulang Lagi Kak Sepertinya Sinyal Kak Maula Sedang Bermasalah Tapi Tadi Dari Kak Luka Bagus Karena Kadang Kita Punya Ide Tapi Gak Pernah Gak Pernah Dieksekusi Akhirnya Jadi Tumpukan Ide Aja Dan Kak Luka Sudah Membuktikan Ide Kemudian Dieksekusi Hasilnya Sangat Luar Biasa Baik Untuk Kak Maula Mungkin Sudah Terhubung Kembali Dengan Kami Halo Kak Maula Oke Tampaknya Terputus Untuk Kak Maulanya Mungkin kita Akan Tunggu Sebentar Semoga Kak Maula Bisa Bergabung Kembali Mungkin Kak Mbak Luka Untuk Ini Apa Namanya Terkait Ide Bisnis Dari Lingkungan Sekitar Berarti ya Maksudnya Dari Hal-hal Kecil Tiba-tiba Menghasilkan Sesuatu Yang besar Kira-kira Seperti Seperti Ide Bisnis Awalnya Dibentuk Dari Lingkungan Juga Tidak Jauh Sebenarnya Dari Keluarga Atau Apa Yang Ada Di Sekitar Kita Terus Kepikiran Untuk Jualan Ini Sebenarnya Bukan Kewajiban Kita Untuk Memulai Bisnis Dari Awal Tapi Tuntutan Saya Waktu Itu Karena Keluarga Saya Dibilang Waktu Itu Kurang Mampu Ayah Saya Gajinya Waktu Itu Cuman 2,5 Juta Per Bulan Untuk Ibu Saya Adik Saya Dan Saya Sendiri Jadi Untuk Satu Bulan 2,5 Juta Itu Harus Cukup Mau Nggak Mau Saya Harus Ikut Mikirin Gimana Caranya Jadi Bisnis Atau Usaha Itu Sebenarnya Bukan Paksaan Atau Bukan Tuntutan Ah Orang Ini Jago Bisnis Kenapa Saya Nggak Coba Bisnis Selama Kita Punya Hal Yang Katalah Makan Kita Cukup Kita Nggak Mikirin Uang Sekolah Kita Yaudah Fokus Belajar Fokus Meraih Mimpi Misalnya Kita Punya Target Kuliah Di ITBU Nggak usah Perlu Mikir Bisnis Waktu Kata SMP Atau SMA Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Waktu SD Udah Pernah Jualan Jajanan Waktu SMP Jualan Game Online Jadi Sebenarnya Memang Ada Hal Yang Mentriger Saya Jadi Oportunis Jadi Nggak Semua Orang Mungkin Dituntut Untuk Berbisnis Sebenarnya Lebih Kekadaan Keadaan Membentuk Kita Seperti Itu Kira-kira Bicara Tentang Elkir Sambil Menunggu Kak Maula Join Waktu itu Dibimbing Oleh Kak Anggoro Ya Pak Anggoro Saya Nyebutnya Pak Anggoro Pak Anggoro Ini Pengalaman Selama Dibimbing Di Kompetisi Karena Jarang-jarang Kompetisi Dibimbing Langsung Oleh Peneliti Seperti Itu Manfaatnya Gimana Sebenarnya Sebelum Dibimbing Dibimbing Menurut saya Benar Saya Baca Itu Tapi Pembimbing Ini Punya Peran Bahwa Hal Ini Jangan Dilakukan Akan Sia-sia Jadi Peran Pembimbing Menurut saya Selain Mempagiasi Apa Yang Kita Terlul Lakukan Mereka Juga Memberikan Masukan Mereka Tidak Memberitahu Kamu Harus Gini Jadi Selama Penelitian Saya Awalnya Berharap Nanti Ada Pembimbing Saya Melakukan Ini Salah Saya Melakukan Ini Lagi Salah Lagi Saya Melakukan Ini Lagi Jadi Flow-nya Itu Kayak Linier Akhirnya Selesai Gitu Gitu Pembimbing Ini Hanya Memberikan Memberikan Hal Yang Belum Kita Tahu Sehingga Kita Lebih Mencari Referensi Lebih Dalam Sehingga Hal Yang Perlu Perbagi Itu Lebih Banyak Effort Lebih Effort Tentu Lebih Banyak Hasil Dibandingkan Effort Banyak Tapi Dikit Hasil Kira-kira Itu Pengalaman Dari Kak Luka Ketika Bimbingan Nah Mungkin Kak Maulanya Tidak Bisa Bergabung Kembali Tapi Secara Khusus Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kak Luka Kepada Kak Maulah Besar Harapan Kami Supaya Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Kak Luka Dan Kak Maulah Bisa Menginspirasi Semua Generasi Muda Indonesia Terutama Generasi Sains Indonesia Baik Terima Kasih Untuk Waktunya Kak Luka Saya Valian Saya Untur Diri Terima Kasih Semua Semoga Acara ini Dapat Menginspirasi Selamat sore Halo Selamat Serai Kawan Brin Dan Generasi Sains Indonesia Selamat Bergabung Pada Sesi Ketiga Inspiration Day Kali ini Dengan Tema Lindungi Inovasi Dan Riset Kita Sore Ini Perkenalkan Dengan Saya Rinrin Lastriani Dari Badan Riset Dan Inovasi Nasional BRIN Yang Akan Menemani Kawan BRIN Dan Generasi Sains Indonesia Pada Acara Inspiration Day Di Sesi Terakhir Kali Ini Baik Sebelumnya Acara Ini Merupakan Rangkaian Dari Kegiatan Yacht Sains Week Yang Akan Disgalakan Librin Dengan Tema Percaya Nalar Dengan Riset Dan Inovasi Dan Di Yacht Sains Week Ini Akan Banyak Sekali Toko Inspiratif Yang Akan Berbicara Dalam Pengalaman Di Dunia Sains Seperti Sesi Sebelumnya Baik Sore Ini Kita Sudah Kedatangan Dua Narasumber Yang Hebat Yang Akan Memberikan Wawasan Ilmu Serta Pengalamannya Dan Tidak Lama-lama Lagi Mari Kita Sapa Saja Narasumber Hebat Kali Ini Yang Pertama Disini Sudah Ada Kak Irwan Budi Iswanto STMBA Dari PPII Pusat Pemanfaatan Dan Inovasi Ilmu Pengetahuan Dan Tekologi Yang Sekarang Telah Berubah Nama Menjadi Manajemen Kekayaan Intelektual Brien Baik Apa Kabar Kak Irwan Sehat Sehat Ya Kak Irwan Alhamdulillah Kabar Baik Mbak Rien Alhamdulillah Baik Sedikit Saya akan Membacakan Biodata Kak Irwan Kak Irwan Disini Telah Menyelesaikan S1 Di Universitas Gajah Mada Jurusan Teknik Mesin Kemudian Melanjutkan S2 Juga Masih Jurusan Manajemen Teknik Manajemen Bisnis UTS Kemudian Pak Irwan Memiliki Riwayat Pelatihan Yang Cukup Banyak Salah Satunya Pelatihan Assessment Motivation Training Program Di Tahun 2009 Nah Pak Irwan Pun Disini Sekarang Telah Menjabat Sebagai Analis Kekayaan Intelektual Patent Drafter Kemudian Pernah Juga Di Tahun 2017 Sebagai Subbidang Pelindungan Kekayaan Intelektual Kepala Subbidang Fasilitas Kekayaan Intelektual Subkoordinator Fasilitas Kekayaan Intelektual Dan Sekarang Menjabat Sebagai Analis Pemanfaatan Iktek Ahli Muda Baik Kita Berlanjut Ke Narasumber Yang Kedua Kalinus Apa Kabar Kalinus Alhamdulillah Baik Ini Adalah Kalinus Narap Radana SSI Nah Kalinus Ini Merupakan Salah Satu Finalis Nasional Finalis Nasional Young Inventor Awards Atau NIA Yang Kedelapan Di Tahun 2015 Hasil Karyanya Berupa Helm Berpendingin Dan Helm Anti Geger Otak Yang Sekarang Sudah Banyak Loh Dibicarakan Oleh Publik Dan Sudah Memiliki Hak Paten Atau Pelindungan Karyanya Nah Sekarang Kalinus Sudah Bekerja Sebagai CO Founder Di Pantala Science Club Pantala Science Club Ini Merupakan Salah Satu Wadah Menyediakan Training Dan Pemidaan Karya Ilmiah Remaja Pada Siswa SD Sampai SMA Beserta Guru Dan Sebagai QC Dan RND Pada Fortuna Garden Atau Tanemi Tanemi Ini Merupakan Usaha Pertanian Hidroponik Dan Linus Sekarang Sudah Banyak Memiliki Prestasi Nah Kakak Bacakan Disini Ya Diantaranya Kalinus Ini Telah Memperoleh Medali Emas Di Ajang International Exhibition For Young Inventors Bangkok Pada Tahun 2012 Kemudian Memperoleh Medali Pelunggu Juga Di Lomba Pelatihan Penelitian Ilmiah Remaja Nasional Atau LPIR Di Banjar Masin Tahun 2012 Nah Yang Terakhir Kalinus Ini Tercatat Sebagai Rekor Muri Sebagai Inventor Termuda Wah Hebat Ya Kalinus Selamat Kalinus Atas Karya-karyanya Baik Nah Selanjutnya Berbicara Mengenai Hak Paten Yang merupakan Salah satu Perlindungan Kekayaan Intelektual Mungkin Kawan Brin Dan Generasi Sain Indonesia Penasaran Sudah Punya Produk Inovasi Tapi Masih Bingung Bagaimana Caranya Mendapatkan Pelindungan Atas Karya Inovasi Dan Risetnya Nah Langsung Saja Kita Tanyakan Pada Pakarnya Atau Ahlinya Disini Sudah ada Kak Irwan Yang lebih Paham Ya Kita Akan Tanyakan Bagi Adik-adik Yang Masih Kawan Brin Dan Generasi Sain Indonesia Masih Kebingungan Baik Kak Irwan Sudah Siap Pak Irwan Siap Ya Baik Pak Kita Pertanyaan Pertanyaan Pertama Untuk Kak Irwan Ya Disini Ada Pertanyaan Kekayaan Intelektual Itu Sebenarnya Apa Sikak Dan Mengapa Begitu Penting Sekali Dilakukan Silakan Kak Oke Ya Sebenarnya Kekayaan Intelektual Itu Bahasa Sederhananya Adalah Hasil Olah Pikir Ya Hasil Olah Pikir Dari Kita Sebagai Manusia Baik Dalam Bentuk Bisa Sastra Bisa Karya Literasi Karya Seni Invensi Ataupun Misalkan Kita Menghasilkan Sesuatu Seperti Mendesain Suatu Produk Atau Misalkan Mendesain Suatu Sirkuit Terpadu Nah Itu Bisa Dibilang Sebagai Kekai Intelektual Nah Kenapa Itu Perlu Dilakukan Mungkin Ini Dalam Konteks Ini Adalah Kenapa Perlu Dilindungi Kenapa Perlu Adanya Perlindungan Kekai Intelektual Sebenarnya Sama Saja Kalau Kita Punya Barang Apapun Barangnya Pasti Kita Akan Melindungi Apalagi Kalau Misalkan Barang Itu Adalah Sesuatu Yang Berharga Bagi Kita Perbedaannya Adalah Kalau Kekai Intelektual Itu Bahasa Keren Itu Intangible Tidak Terlihat Kita Nggak Bisa Nih Ngelihat Invensi Kecuali Ngelihat Ide Misalkan Kecuali Itu Memang Diwujudkan Dalam Bentuk Sebuah Musik Dalam Bentuk Sebuah Karya Invensi Nah Itulah Makanya Kekai Intelektual Itu Dianggap Sebagai Satu Intangible Asset Biasanya Jadi Satu Asset Yang Tak Berwujud Nah Sedangkan Kita Kan Mungkin Yang Sangat Familiar Adalah Asset Itu Berwujud Seperti Saya Punya HP Saya Punya Katakanlah Punya Rumah Punya Adek Adek Punya Misalkan Sepeda Punya Apapun Misalkan Kita Punya Satu Barang Itu Kan Memang Harus Dilindungi Apalagi Itu Sangat Penting Jadi Artinya Supaya Orang Tidak Mencuri Tidak Kalau Barang Itu Tidak Dilindungi Artinya Semua Orang Bebas Menggunakan Nah Kalau Sudah Seperti Itu Kan Terkadang Kita Wah Ini Barang Punya Saya K.I. Punya Saya Kalau Belum Dilindungi Nanti Bisa Dihambel Orang Lain Nanti Bisa Dicuri Oleh Orang Lain Nanti Bisa Dijiplak Oleh Orang Lain Nah Itu Bahayanya Seperti Itu Oleh Karena Itu Memang Sebaiknya Kalau Misalkan Kita Memiliki KI Kekeintelektual Baik Itu Suatu Lagu Atau Puisi Yang Kamar Sempat Ramai Puisi Hujan Di Bulan Juni Ada Di Youtube Segala Macem Contohnya Seperti Kalau tidak Dilindungi Itu Akan Digunakan Oleh Orang Lain Tanpa Izin Dan Kita Pasti Akan Merasa Sangat Dirugikan Oleh Karena Itu Memang Kalau kita Memiliki Satu KI Keintelektual Akan Lebih Baik Atau Baik Baik Lindungi Begitu Mbak Rune Baik Sangat Jelas Sekali Di Sini Kenapa Kita Harus Menjaga Melindungi Kekeintelektual Atau Karya Kita Pertama Itu Kita Khawatir Dicuri Orang Lain Karena Karya Kita Itu Suatu Yang Menghasilkan Ciptaan Kita Sendiri Jangan Sampai Dicuri Orang Lain Nah Apalagi Dengan Melindungi Karya-karya Kita Itu Pun Menghindari Unsur Penduplikasian Ya Pak Irwan Ya Nah Itu Mungkin Ada Saja Orang Yang Sengaja Modifikasikan Karya-karya Orang Lain Nah Itu Harus Ada Perlindungan Kekayaan Intelektual Baik Kita Kembali Ke Pak Irwan Setelah Pertanyaan Ke Kalinus Kalinus Disini Untuk Memberikan Gambaran Tentang Pengalaman Kalinus Tentang Hak Paten Kalinus Boleh Cerita Bagaimana Mendapatkan Hak Paten Tapi Disini Cerita Dulu Kalinus Sebentar Saja Tentang Kesibukan Dan Aktivitas Kalinus Saat Ini Di Bidang Riset Sekarang Sedang Meliti Apa Silahkan Terima kasih Untuk Saat Ini Saya Baru Saja Lulus Kuliah Dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya Dan Saya Karena Jurusan Saya Adalah Di Bidang Teknologi Pangan Dan Bioteknologi Saya Sedang Meneliti Salah Satu Buah Yang Mungkin Teman-teman Sekarang Usianya Masih Agak Mudah Belum Pernah Lihat Atau Belum Pernah Makan Namanya Buah Jambleng Kalau Di Daerah Saya Buah Jambleng Ini Sudah Langkah Buah Dan Kami Berusaha Melestarikan Gimana Caranya Salah Satunya Dengan Melakukan Pengolahan Yaitu Dibuat Bisa Persaudah Kita Mengelah Buah Juit Ini Menjadi Ever Viser Itu Reser Saya Untuk Saat Ini Wah Hebat Keren Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Ya Silahkan Dilanjut Kak Linus Pertanyaan Yang Sebelum Tadi Saya Tanyakan Sebelumnya Bagaimana Kak Linus Sudah Mendapatkan Hak Paten Bagaimana Bisa Ceritakan Awalnya Saya Mengikuti Lomba Inventor World Tahun 2011 Waktu Itu Visual Inventor 2011 Dengan Judul Penelitian Endothermal Helmet Atau Helm Berpendingin Waktu Itu Saya Menjadi Finalis Di Jakarta Dan Saya Belum Suara Di Jakarta Tapi Saya Diomongkan Oleh Pihak Lipi Waktu Itu Dinyatakan Kalau Saya Berhak Untuk Mewakili Jadi Tim Indonesia Salah Satu Anggota Tim Indonesia Di International Re-Inventor World Di Bangkok Thailand Nah Sebelum Kira-kira Saya Diberita Itu Tiga Bulan Dan Memang Ada Diskusi Yang Cukup Intense Antara Saya Dan Juga Pihak Lipi Ada Kekhawatiran Bahwa Jika Helm Ini Sampai Dibawa Ke Thailand Di Ada Tim Malaysia Ada Dari Seluruh Dunia Tentunya Akan Ditiru Helm Ini Jadi Ada Kekhawatiran Seperti Itu Karena Katanya Saya Kurang Tahu Siapa Dulu Di Event Yang Sama Itu Sempat Terjadi Seperti Jadi Tim Indonesia Membuat Suatu Invensi Lalu Tiba-tiba Tidak Lama Setelah Itu Di Negara Luar Sana Ditiru Jadi Memang Ada Kekhawatiran Serius Dari Lipi Jadi Sepulang Dari Thailand Saya Mendapatkan Medal Emas Waktu Itu Memang Langsung Ada Persakapan Tentara Saya Lipi Dan Sudah Karena Helm Ini Waktu Itu Saya Sudah Bekerjasama Dengan Salah Satu Pabrik APS Pabrik Elm Di Surabaya Memang Tertarik Untuk Memproduksi Masal Jadi Kami Bekerjasama Dengan Lipi Untuk Membawa Ini Ke Hak Kekayaan Intraktual Sehingga Patennya Bisa Segera Diproses Seperti Itu Baik Dengan Menghindari Adanya Ditiru Atau Ada Kekhawatiran Kalinos Lipi Disini Ikut Membantu Langsung Mempatenkan Produknya Atau Karyanya Kalinos Betul Baik Baik Ya Oke Selanjutnya Pertanyaan Kedua Untuk Kak Irwan Kak Apa sih Tantangannya Untuk Perlindungan Riset Dan Inovasi Khususnya Bagi Remaja Atau Anak Sekolah Tantangannya Ini Kak Silahkan Kalau Menurut saya Digitalisasi Tantangan Sekaligus Opportunity Mungkin Saya Opportunity Opportunity Dan Digitalisasi Seperti Kita Sudah Tahu Arus Informasi Itu Sangat Bebas Sangat Bebas Sangat Mudah Diakses Satu Sisi Itu Jadi Hal Yang Baik Artinya Kita Bisa Dengan Mudah Mendapatkan Informasi Nah Dalam Hal Ini Kalau Riset Dan Inovasi Bagi Katakanlah Remaja Digitalisasi Tantangannya Kadang-kadang Dengan Bisa Dibilang Mayoritas Adek-adek Remaja Itu kan Belum bisa Membedakan Ini informasi Yang benar Yang salah Itu seperti Apa Jadi Kadang-kadang Masih cukup Banyak Yang Salah Persepsi Contohnya Kalau kita Baca Masih Banyak Persepsi Semuanya Itu Serba Paten Misalkan Ada Apa-apa Bukunya Bagus Banget Buku Dipatenkan Kemudian Ayo Lagu Daerah Biar Tidak Ditiru Oleh Orang Lain Dipatenkan Nah Informasi Informasi Ini Sebenarnya Sesuatu Yang Keliru Yang Dimana Tantangannya Adalah Gimana Kita Harus Mencoba Meluruskan Persepsi Masyarakat Mayoritas Artinya Tidak Semua Mesti Dipatenkan Nah Itu Kalau Menurut saya Berefek Kepada Perlindungan Riset Dan Inovasi Yang Dihasilkan Rekan-rekan Atau Adik-adik Remaja Bisa Jadi Karena Melihat Semuanya Serupa Paten Dan Asumsi Kita Paten Itu Hal Yang Rumit Hal Yang Rumit Hal Yang Sulit Dihawatirkan Itu Menurunkan Antusias Adik-adek Remaja Untuk Melindungi KI-nya Jadi Dihawatirkan Shortcut Mbak Arwin Atau Malah Tidak Memperdulikannya Ya Sudahlah Saya Punya Invensi Ini Saya Punya Karya Ini Saya Sudah Langsung Publikasikan Saja Yang Penting Mudah Publikasi Cepat Terkenal Padahal Di belakang Itunya Kalau Belum Dilindungi Kan Berbahaya Nanti Dicuri Diambil Oleh Pihak Lain Belum Terlindungi Itu Yang Akan Kita Rasakan Menyesalnya Di belakangan Oh iya Kenapa Saya Tidak Melindungi Nah Dari Cerita Ini Ya Saya Manggilnya Mas Aja Mas Linus Itu Kan Mungkin Dalam Kondisi Atau Pada Saat Itu Bersyukurnya Ada yang Mengingatkan Barangkali Dari Oh Ini Bahaya Kalau Sebelum Diberikan Perlindungan Sudah Main Bawa-bawa Keluar Aja Nah Hal-hal Seperti Itulah Yang Yang Dihawatirkan Karena Ketidaktahuan Ketidaktahuan Atau Misleading Information Oh Salah nih Informasi Ini Akhirnya Malah Berakibat Atau Berdampak Buruk Terhadap Antusiasme Anak-anak Remaja Untuk Melindungi Hasil Riset Dan Inovasinya Kalau Menurut Saya Seperti Itu Baik Baik Jadi Tantangannya Ini Harus Diketahui Oleh Semua Inventor Harus Memperdulikan Karyanya Juga Dan Tidak Ingin Cepat-cepat Terkenal Harus Melindungi Karyanya Itu Harus Benar-benar Dipahami Agar Tidak Menyesal Di Kemudian Hari Pak Irwan Ada Ada Satu Lagi Pertanyaannya Untuk Kak Irwan Juga Nah Disini Kalau Remaja Sudah Melakukan Riset Dan Inovasi Lalu Mereka Harus Bagaimana Agar Karyanya Bisa Terlindungi Mungkin Triknya Atau Caranya Silahkan Pak Kembali Lagi Tadi Karena Kita Sudah Masuk Era Serba Digital Informasi Sangat Mudah Diakses Akses Sebanyak Banyaknya Informasi Artinya Kalau Saya Dapat Informasi Dari Situs Ini Atau Dari Sumber Yang Satu Harus Cross Cek Dulu Ke Sumber Lain Dan Seterusnya Sehingga Bisa Ditentukan Atau Dipastikan Sebenarnya Informasi Yang Benar Seperti Apa Nah Kalau Memang Sudah Masih Tetap Bingung Saya Pikir Disini Bring Juga Bisa Membantu Sebagai Organisasi Litbang Adik-adik Bisa Mungkin Kalau Bingung Bisa Tanya Kami Atau Mungkin Kalau Kami Terlalu Jauh Bisa Konsultasi Diskusi Dengan Grup Pembimbing Biasanya Kalau SMA Ada Grup Pembimbing Yang Terdekat Ini Gimana Karena Pengalaman Ini Kebetulan Juga Di Tahun Ini Saya Dan Kawan-kawan Mencoba Melindungi Hasil Lomba LKIR Dan Nya Tahun Lalu Nah Itu Cukup Sebenarnya Cukup Antusias Jadi Setelah Kami Jelaskan Perlindungan K itu Seperti Apa Ada Yang Mudah Ada Yang Sulit Nah Kalau Yang Sulit Nanti Kita Bantu Mereka Cukup Bersemangat Artinya Seperti Nah Disini Juga Kalau Memang Sudah Selesai Melakukan Residen Inovasi Sebaiknya Coba Menggali Informasi Mencoba Diskusi Dengan Guru Pembimbing Dengan Banyak Orang Yang Dikira Mungkin Dirasa Paham Selanjutnya Seperti Apa Nanti Kalau Khusus Kebrin Misalkan Diskusi Ke Kami Nanti Akan Kami Coba Koordinasi Kami Akan Coba Dampingi Seperti Yang Sebelumnya Ini Ya LKIR Dan NIA Sebelumnya Supaya Hasil Riset Dan Inovasi Adik-adik Remaja Itu Dilindungi Tidak Hanya Berakhir Oh Saya Sudah Juara LKIR Saya Sudah Juara NIA Selesai Gitu Ya Itu Kalau Memang Ada Potensi Dilindungi Kayaknya Sebaiknya Memang Dilindungi Begitu Barangkali Baik Jadi Tidak Terlalu Sulit Kak Irwan Agar Kita Mendapatkan Perlindungan Itu Adik-adik Semua Disini Generasi Sain Indonesia Harus Rajin Menggali Informasi Atau Berkonsultasi Brin Pun Terus Membantu Untuk Melindungi Hasil Karyanya Memberikan Konsultasi Juga Baik Kemudian Disini Ada Pertanyaan Untuk Kalinus Kalinus Disini Dalam Pengurusan Hak Paten Apakah Kalinus Memiliki Kesulitan Silahkan Kalinus Adakah Kesulitan Enggak Terima kasih Kalau mungkin Saya dulu Mengurus Paten Tahun 2011 2012 Itu kan Mungkin Tidak Teknologi Intrat Belum Secanggih Atau Selengkap Sekarang Kalau Sekarang Kita Lihat Di Websitenya Kementerian Kekayaan Intrat Inspektorat Berarti Kita Buka Websitenya Websitenya Sudah Sudah Cukup Lengkap Kalau Dulu Saya Mungkin Belum Ada Seperti Itu Dan Tentunya Kesulitannya Adalah Ketika Kita Mengurus Dokumen Paten Tentunya Ada Beberapa Dokumen Yang Seorang Anak SMP Waktu Itu Tidak Bisa Bikin Sendiri Jadi Mungkin Kesulitannya Tapi Tentunya Ada Konsultasi Dengan Lipi Lalu Memang Karena Kami Ketika Maju Ke Thailand Itu Sudah Kondisinya Dengan Satu Perusahaan Helm Yang Bersedia Untuk Memproduksi Mereka Juga Menghayar Ada Lawyer Ada Konsultan Paten Jadi Kami Cukup Terbantu Disitu Tapi Saya Kira Betul Yang Dikatakan Pak Irwan Tadi Sekarang Dengan Teknologi Terus Ada Bantuan Dari BRIN Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Itu Cukup Websitenya Sudah Cukup Bagus Dan Cukup Mudah Untuk Baik Baik Kalinus Memang Terdapat Banyak Kesulitan Kalinus Cuman Karena Kalinus Rajin-rajin Menggali Informasi Dari Keterbatasan Akses Dan Teknologi Yang Belum Canggih Ternyata Kalinus Langsung Dapat Juga Hak Paten Dan Banyak Yang Membantu Juga Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Nah Disini Kita Beralih Lagi Ke Kak Irwan Apa Saja Yang Harus Diperhatikan Oleh Pihak-pihak Yang Membantu Remaja Dalam Pengembangan Riset Dan Inovasi Mereka Misalnya Sekolah Lembaga Pemerintahan Penyelenggara Romba Nah Itu Apa Saja Yang Harus Diperhatikan Silahkan Kak Irwan Baik Mbak Rin Masing-masing Pihak Tentunya Punya Peran Masing-masing Yang Berbeda Dan Pastinya Itu Dengan Tujuan Yang Sama Artinya Berusaha Untuk Mengembangkan Riset Atau Meningkatkan Minat riset Inovasi Di kalangan Remaja Nah Kalau sekolah Sebenarnya Saya sangat Mengapresiasi Apabila Sekolah Mendorong Mendorong Siswanya Untuk Mengikuti Minimal Mengikuti Lomba Inovasi Jadi Kalau ada Lomba Inovasi Memang itu Harus Didorong Kepada Siswanya Untuk Ikut Lomba Inovasinya Jadi Pengalaman Itu Seperti Ini Kadang-kadang Ini Perlunya Menunjukkan Perlunya Kita diskusi Dengan orang lain Kadang-kadang Kita Punya Satu ide Punya Satu inovasi Menganggapnya Ah Ini Sederhana Sekali Saya Tidak Pede Gitu Ya Itu Akan Bukan Akan Sering Muncul Pemikiran Seperti Itu Tapi Coba Kita Diskusi Dengan yang lain Nah Ini Pentingnya Mungkin Sekolah Di Sini Karena Sebagai Bisa Dibilang Entitas Terkecil Setelah Keluarga Barangkali Dimana Memberikan Pendidikan Kepada Adik-adik Kepada Remaja Sehingga Itu Harus Ada Ruang Diskusi Nah Biasanya Kalau diskusi Kita Share Apa Namanya Ide Kita Kita Ungkapkan Ide Itu Biasanya Akan Ini Akan Lebih Paham Artinya Ternyata Ide saya Enggak Katakanlah Enggak Jelek-jelek Amat Setelah diskusi Pasti Akan Banyak Apresiasi Dari pihak Lain Atau Malah Jauh Lebih Baiknya Akan Diberikan Support Atau Masukkan Dari Pihak Pihak Lain Kalau Di sekolah Mungkin Guru Pembimbing Atau Rekan-rekan Siswanya Itu Sangat Perlu Jadi Peran Sekolah Memang Sebaiknya Perlu Menyediakan Ruang Ruang Diskusi Atau Ruang Waktu Supaya Siswa-siswanya Semakin Minat Kepada Riset Dan Inovasi Nah Kalau Terkait Lembaga Pemerintah Termasuk BRIN Disini Barangkali Disini Kami Saya Pikir Memberikan Konsultasi Atau Pendampingan Lebih Lanjut Tadi Yang Seperti Mas Lino Sampaikan Ada Beberapa Dokumen Yang Kayaknya Siswa SMA SMP Itu Sulit Untuk Dibuat Atau Membuatnya Nah Disini Sebenarnya Peran Lembaga Pemerintah Peran Mungkin Pemerintah Daerah Atau BRIN Disini Berperan Seperti Ini Artinya Ayo Kamu Sulitnya Apa Oh Ternyata Kurang Dokumen Ini Pak Misalkan Atau Misalkan Perlu Dokumen Ini Itulah Yang Bisa Kami Bantu Kami Dampingi Kami Berikan Konsultasi Dan Seterusnya Bahkan Ada Beberapa Lembaga Pemerintah Yang Sampai Memfasilitasi Perlindungannya Juga Nah Satu lagi Yang menarik Sebenarnya Penyelenggara Lomba Di Kita Sejak Mungkin Beberapa Tahun Terakhir Itu Cukup Banyak Lomba Baik Tingkat Remaja Atau Tingkat Kita Ilmuwan Akademisi Mengandakan Lomba Atau Masyarakat Umum Tapi Masih Banyak Yang Terlewat Barangkali Saya Bilang Mereka Kadang Belum Secara Detail Memperhatikan Ini Perlindungan KI-nya Seperti Apa Apalagi Zaman Sekarang Biasanya Mereka Yang ikut Lomba Silahkan Bikin Video Nanti Upload Di Youtube Atau Sekarang TikTok Biar Semakin Pertama Semakin Booming Lomba Inovasinya Yang Kedua Semakin Tujuannya Bagus Semakin Memasyarakatkan Memasyarakatkan Hasil Teknologinya Atau Inovasinya Tapi Di satu Sisi Itu Hati-hati Karena Kalau Pada Saat Kita Teknologi Sudah Terpublikasikan Itu Perlindungan KI-nya Hampir Bisa Dipastikan Saya Tidak Bisa Bilang Full Terantisipasi Untuk Didaftarkan Perlindungannya Tapi Kemungkinan Besar Itu Untuk Dilindungi KI Atau Dilindungi Patennya Sangat Kecil Kalau Kita Sudah Mempublikasikan Secara Besar Besaran Karena Ada Beberapa Persyaratan Yang Menyatakan Teknologi Yang Mau Kita Katakanlah Paten Teknologi Yang Mau Kita Patenkan Jangan Dipublikasikan Dulu Ada Beberapa Persyaratan Jadi Itu Yang Kadang-kadang Masih Suka Luput Dari Penyelenggara Lomba Untuk Penyelenggara Lomba Barangkali Itu Yang Harus Lebih Diperhatikan Bagaimana Memaintain Bagaimana Memastikan Memastikan Bahwa Inovasi Ini Bisa Termasyarakatkan Tapi Satu Sisi Perlindungannya Juga Tetap Terjaga Potensi Perlindungan KI-nya Masih Tetap Terjaga Itu Tantangan Sebenarnya Tantangan Pelenggara Lomba Gimana Mempublikasikannya Supaya Lebih Dikenal Luas Tapi KI-nya Masih Terlindungi Begitu Baik Makasih Kak Irwan Manfaat Sekali Untuk Diketahui Oleh Semua Sahabat BRIN Dan Generasi Sain Indonesia Jadi Semua Pihak Itu Memiliki Peran Masing-masing Itu Wajib Harus Disampaikan Kepada Teman-teman Semua Di Sini Selain Memberikan Informasi Memberikan Support Kemudian Memfasilitasi Memberikan Konsultasi Serta Memberikan Perlindungan Itu Baik Kak Irwan Kita lanjut Ke Linus Ya Linus Kak Linus Maaf Disini Ada Pertanyaan Apakah Ada Keuntungan Setelah Mendapatkan Paten Boleh Kak Cerita Sedikit Kak Bagaimana Kondisi Hak Patennya Sekarang Silahkan Kak Linus Apakah Ada Keuntungan Jelas Ada Ini Saya Pukulan Bawa Ini Adalah Helm Perpendimin Yang Sudah Diproduksi Masal Bentuknya Tentunya Tidak Seperti Mungkin Kalau Dulu Ada yang Pernah Menghadiri Pameran Saya Tahun 2011 Tentu Bentuknya Tidak Kayak Gini Bentuknya Masih Jelek Ini Sudah Diproduksi Masal Dan Itu Salah Satu Keuntungan Dari Paten Kita Bisa Komersialisasi Kita Bisa Jual Paten Itu Baik Dalam Loyalty Mereka Produksi Berapa Kita Dapat Keuntungan 8% Atau Kalau Di Kasus Saya Itu Adalah Penjualan Cara Lepas Jadi Paten Diberikan Langsung Kepada Perusahaan Sehingga Mereka Berhak Memproduksi Helm Kapanpun Dan Saya Hanya Mendapatkan Keuntungan Sekali Tapi Keuntungan Sudah Cukup Untuk Saya Bisa Untuk Sekolah Untuk Beli Mobil Beli Rumah Dan Sebagainya Jadi Tentu Paten Sendiri Ada Keuntungannya Satu Masalah Komersialisasi Kedua Masalah Rasa Bangga Masa Kita Yang Kerja Keras Kita Yang Meliti Keluar Biaya Sendiri Terus Tiba-tiba Tidak Lama Kita Lihat Di Berita Ada Orang Yang Megang Karya Kita Kita Tidak Kenal Dia Siapa Dia Minta Ijen Terus Dia Yang Jadi Terkenal Misalnya Tentunya Tidak Enak Jadi Itu Keuntungan Paten Alhamdulillah Sekali Kalinus Sangat Menginspirasi Sekali Yang Pasti Jika ingin Seperti Kalinus Adik-adik Semua Dan Kawan Brin Serta Generasi Sain Indonesia Harus Kreatif Berinovasi Selain Keuntungan Sangat Menjadi Bangga Mungkin Keluarga Saudara Atau Yang Lain Baik Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Untuk Kalinus Masih Kalinus Sekarang Masih Aktif Di Dunia Riset Apa Upaya Kalinus Yang Dilakukan Untuk Melindungi Hasil Kalian Silahkan Kalinus Terima kasih Untuk Karya Saya Yang Terbaru Yang Saya Tadi Sudah Cerita Di Awal Tentang Buah Juhet Buah Jam Karena Itu Proses Research Di Dalam Kampus Dan Memanfaatkan Fasitas Kampus Tentunya Di kampus kami Di Ubaya Juga ada Lembaga-lembaga Kampus Yang Berusaha Untuk Melindungi Karya Karya Jadi Mulai Dari Publikasi Papernya Lalu Publikasi Merek Mereknya Itu Nanti Kita Bikin Merek Buah Juhet Ini Perlindungan Mereknya Seperti Apa Itu Sudah Kita Konsultasikan Dengan Ubaya Dengan Kampus Dan Mereka Tentunya Akan Membantu Untuk Proses Perlindungan Patan Karena Mungkin Teman-teman Di Sini Mungkin Masih SMP SMA Tapi Nanti Kalau Kuliah Selesai Untuk Syarat Lulus Deskripsi Itu Juga Bisa Dilindungi Karyanya Karena Itu Karya Kita Bisa Lindungi Ide Kita Juga Bisa Menghasilkan Keuntungan Dari Situ Dan Karena Saya Sudah Berpengalaman Dengan Lumpar Pendingin Saya Tahu Keuntungannya Saya Juga Mengusahakan Bahwa Karya Saya Terakhir Tetap Lindungi Terima Terima Kasih Kalinus Kita Tunggu Karya Berikutnya Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Nah Ini Ada Pertanyaan Untuk Kak Irwan Bagaimana Media Memberikan Ruang Untuk Memperkenalkan Karya Dan Prestasi Remaja Tetapi Tetap Melindungi Potensi Kekayaan Intelektual Yang Ada Silahkan Kak Irwan Ya Sekarang Media Sudah Beragam Tidak Hanya Mungkin Dari Apa Dulu Mungkin Media Cetak Masih Banyak Tapi Sekarang Hampir Semuanya Digital Bagaimana Memberikan Ruangnya Mungkin Saya Coba Sedikit Membagi Pertama Media Yang Memang Kita Punya Otoritas Untuk Mengaturnya Sendiri Contoh Kita Misalkan Youtube Pasti Bahkan Mungkin Mas Linus Punya Youtube Channel Kalau Yang Media Seperti Itu Saya Pikir Pengaturan Bagaimana Kita Apa Yang Harus Dipublikasikan Apa Yang Masih Kita Keep Dulu Kita Masih Pegang 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 Otoritasnya Nah Itu Tidak Masalah Artinya Kita Bisa Memilah Mana Yang Yang Kita Expose Mana Bagian Mana Yang Kita Oke Ini Saya Simpen Dulu Karena Saya Mau Lindungi Itu Bisa Seperti Itu Artinya Memang Tantangan Bagi Kita Semua Mungkin Gimana Meningkatkan Pemahaman Adik-adek Remaja Supaya Punya Pemikiran Seperti Itu Oh Saya Mau Keep Dulu Teknologi Punya Saya Yang Saya Expose Yang Umum-umum Saja Toh Sama-sama Ini Nanti Bisa Meningkatkan Viewersnya Barangkalian Tapi Yang Mungkin Agak Lebih Berat Tantangannya Misalkan Mungkin Mas Lulis Waktu Itu Sempat Diwawancarai Oleh Beberapa Media Nah Itulah Yang Mungkin Kita Tantangannya Disitu Artinya Bukan Kita Yang Memegang Ininya Apa Yang Harus Dipublikasikan Apa Yang Jangan Jadi Bisa Saja Misalkan Ada Kita Ingin Mengekspos Atau Memasyarakatkan Teknologi Yang Kita Hasilkan Kita Bisa Kecatatan Kepada Mungkin Media Yang Mewawancarai Atau Yang Ingin Menyebarkan Berita Itu Tolong Yang Bagian Ini Jangan Terlalu Diekspos Dan Seterusnya Jadi Itu Bisa Sebagai Cara Untuk Supaya Teknologi Kita Lebih Terkenal Tapi Tidak Menghilangkan Potensi Perlindungan KI Di Masa Depan Kadang-kadang Seperti Itu Jadi Kita Main Publikasi Saja Tapi Lupa Oh Ini Ternyata Bisa Dipatentkan Oh Ini Ternyata Idenya Luar Biasa Besok Besok Semuanya Sudah Dibuka Semua Sudah Di Expose Semua Bagiannya Jadi Kurang lebih Seperti itu Mbak Arwin Kalau Menurut saya Media Sekarang Sudah Lumayan Baik Hanya Kontrolnya Saja Yang Harus Kita Perhatikan Mana Yang Harus Kita Expose Mana Yang Harus Kita Keep Baik Irwan Jadi Kita Harus Pandai Memilah Lagi Mana Yang Harus Kita Berikan Kepada Media Untuk Die Expose Atau Dipublikasikan Jadi Intinya Tetap Hati-hati Juga Ya Itu Maaf Kelewat Mungkin Itu Dengan catatan Belum Belum Dilindungi KI Artinya Masih ini Dulu Tapi Kalau Sudah Dilindungi KI Kita Pasang Iklan Sebanyak Banyaknya Supaya Nanti Akan Ada Mungkin Mas Linus Yang Lain Bisa Mendapatkan Profit Ekonomi Dari Paten Dari KI Oke Baik Terima kasih Kak Mungkin Ini Nanti Akan Menjadi Saran Untuk Teman-teman Di Sini Kawan Brins Dan Generasi Science Indonesia Nah Kak Ini adalah Pertanyaan Terakhir Untuk Kak Irwan Dan Kak Linus Di Disini Pesan Pesan Kesannya Kak Untuk Para Periset Dan Inventor Inventor Buddha Dari Perspektif Manajemen Kekayaan Intelektual Kesan Dan Pesannya Boleh Silahkan Dari Mulai Kak Irwan Kemudian Kak Linus Silahkan Oke Pesannya Pesannya Mungkin Ya Jangan Ragu Berinovasi Atau Jangan Tetap Pede Tetap Pede Misalkan Adek-adek Punya Ide Satu Teknologi Jangan Merasa Minder Wah Punya Saya Kayaknya Gak Sebagus Yang Lain Itu Belum Tentu Ya Siapa Sangka Seperti Tadi Yang Diceritakan Oleh Mas Linus Mungkin Sekilas Hanya Helm Mas Linus Tapi Kan Kita Gak Tahu Kalau Memang Itu Setelah Diskusi Oh iya Ini Ditambahkan Ini Ditambahkan Itu Hasilnya Lebih Baik Nah Itu Kan Kita Gak Ada Yang Tahu Oleh Karena Itu Memang Ya Mengapresiasi Setiap Ide Yang Ada Terus Biasanya Kalau ada Remaja Itu Suka Ini Daya Imajinasinya Luar Biasa Itu Manfaatkan Untuk Memikirkan Kira-kira Saya Bisa Melakukan Apa Kira-kira Teknologi Apa Teknologi Sederhana Itu Jangan Ragu Pede Aja Dulu Setelah Itu Baru Diwujudkan Bentuknya Seperti Apa Baru Nanti Kita Lindungi Setelah Kita Diskusi Jangan Khawatir Akan Banyak Pihak Pihak Yang Saya Yakin Akan Membantu Adek-adek Suma Dalam Melindungi KI Jadi Mungkin Itu Saja Pesan Mungkin Dari Saya Tetap Pede Kalau Punya Ide Lanjut Terus Melakukan Penelitian Sebenarnya Tidak Ada Penelitian Yang Gagal Katakanlah Seperti Itu Tapi Kalau Kita Gagal Melakukan Penelitian Artinya Kita Hanya Menemukan Atau Mengetahui Satu Cara Yang Kurang Sukses Untuk Mencapai Tujuan Itu Itu Dari Saya Barangkali Pak Rin Terima Kasih Baik Dilanjut Kak Linus Kesan Dan Pesannya Kak Terima Kasih Untuk Teman-teman Peserta LKIR Dan juga NIA Pesan saya Yang pertama Silahkan dinikmati Perlombaan ini Karena ini adalah Kesempatan Barangkali Untuk Sebagian Dari kalian Sekali Seumur hidup Moga-moga Yang masih SD SMP Bisa 2x 3x Karena ini Merupakan Satu Pengalaman Yang luar biasa Terutama Bagi kita Seorang Sientis Dan juga Tolong Dimanfaatkan Mumpung kalian Masih Muda Masih banyak Ide Itu Tolong Walaupun Ada Mungkin Kadang Ada Ide yang Kesannya Aneh Itu Coba Dituliskan Saja Siapa Tau Itu Bisa Dikembangkan Di Kemudian Hari Karena Faktanya Semakin Kita Dewasa Semakin Banyak Ilmu Semakin Tinggi Pendidikannya Kadang Penelitian Penelitian Atau Penemuan Penemuan Sederhana Mungkin Akan Miss Misalkan Kalau Helm Perpendingan Ini Saya Ciptakan Di Sekarang Kondisi Sudah Lulus Kuliah Mungkin Saya Tidak Akan Kepikiran Helm Perpendingan Karena Itu Sesuatu Yang Aneh Tapi Dulu Saya Masih SD Itu Penelitian Luar Biasa Seperti Itu Dan Pesan Saya Tadi Seperti Yang Dikatakan Pak Irwan Tidak Ada Penelitian Yang Aneh Tidak Ada Penelitian Yang Gagal Jangan Cepet Puas Juga Karena Ceritanya Dulu Dalam Perpendingan Ini Sebelum Bisa Jadi Seperti Ini Bahan Dalam Itu Masih Air Masih Bocor Masih Bentuknya Masih Jelek Dan Setelah Dari NYI Apun Waktu Tahun 2011 Saya Juga Terus Mengembangkan Hingga Akhirnya Bisa Sampai Jadi Produk Yang Bagus Yang Menarik Minat Dari Perusahaan Sampai Akhirnya Kita Bisa Padankan Jadi Misalkan Bisa Bermanfaat Buat Kalian Terima kasih Baik Terima kasih Kak Irwan Dan Kalinus Pesan Dan Kesannya Semoga Menjadi Inspirasi Untuk Teman Teman Semua Jadi Disini Mungkin Untuk Teman Teman Semua Kawan Brins Dan Generasi Sain Indonesia Intinya Jangan Ragu Berinovasi Jangan Binder Dengan Ide Yang Kita Miliki Tetap Mencoba Dan Mengapresiasi Ide Serta Imajinasi Satu Lagi Jangan Mudah Merasa Puas Dengan Apa Yang Kita Miliki Ide Ide Ataupun Apa Ide Ide Ataupun Imajinasi Yang Kita Miliki Baik Terima Kasih Kalinus Dan Kak Irwan Sedikit Kesimpulan Dari Saya Bahwa Kekayaan Intelektual Itu Merupakan Case Performance Index Dan Kegiatan Ini Merupakan Bukti Yang Vital Untuk Suatu Kegiatan Untuk Menghindari Penduplikasian Nah Satu Lagi Dengan Pentingnya KI Selain Memberikan Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Juga Terdapat Hasil Cipta Karya Serta Nilai Ekonomis Yang Terkandung Di Dalamnya Juga Melindungi Aset Berharga Yang Diciptakan Oleh Perorangan Atau Kelompok Dalam Suatu Hasil Karya Yang Dan Yang Terakhir Mengantisipasi Adanya Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Orang Lain Begitu Ya Kak Irwan Dan Kak Linus Terima Kasih Atas Kehadirannya Di Sesi Inspirasi Day Kali Ini Terima Kasih Banyak Untuk Kawan Brins Dan Generasi Saat Indonesia Selesai Sudah Bincang Bincang Kita Di Sesi Terakhir Ini Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Di Siti Menjadi Ilmu Awasan Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Tetap Berinovasi Dan Tetap Semangat Untuk Berkarya Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Sekali Lagi Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dan Jika Masih Ada Pertanyaan Yang Belum Tersampaikan Sehat Selalu Jangan Lupa Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Semoga Inspirasinya Dari Kali Ini Dapat Mengimpirasi Generasi Muda Untuk Selalu Percaya Nalar Dengan Reset Dan Inovasi Sampai Jumpa Lagi Di Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai